Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong minta satuan kerja dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Tahun 2024, nilai kinerja pengelolaan keuangan juga ditargetkan mencapai angka 99. Berlangsung Kamis 22 Februari, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong gelar penguatan komitmen pembangunan zona integritas, FGD, pelaksanaan anggaran tahun 2024, dan sakti manajerial. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan bagi satuan kerja dengan prestasi gemilang pada penilaian realisasi keuangan dan pelaporan. Pelaksana tugas Kepala KPPN Selong, Muhammad Izmanur Hoyroni, menyampaikan kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman bagaimana realisasi dan pelaporan keuangan di semua satuan kerja dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam arahannya, beberapa penekanan juga disampaikan Hoyroni, yang diharapkan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan masing-masing satker. Dalam pertemuan tersebut, KPPN turut memberikan apresiasi atas kinerja satker yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai kinerja dari angka 96 menjadi 97. Angka ini diharapkan dapat lebih baik pada tahun mendatang, di mana nilai kinerja ini ditargetkan pada angka 99, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak. Di sisi lain, pihak KPPN juga menyoroti masih banyak penarikan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sehingga hal ini juga berdampak pada nilai yang didapatkan KPPN dengan angka 74 dari target nilai 100. Pembenahan di sektor ini akan menjadi konsen KPPN, sehingga penarikan dana dapat dilakukan lebih tertib dan terarah. Acara ini adalah satu acara yang menyamakan persepsi tindak laku satker dan juga menjadi sebuah pembelajaran bagi KPPN maupun dari kepala satker bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Kita mengapresiasi kinerja satker di tahun 2023 dengan indikatornya adalah peningkatan IPA, kita dari 96 nilainya menjadi 97. Dan kita menjadi 20 besar di Indonesia. Ini memulakan hal yang sangat luar biasa sekali dan ini perlu untuk ditingkatkan lagi di tahun 2024. Karena di tahun 2024 ini kami menargetkan dari KPPN Selong mendapatkan nilai 99. Dan itu perlu kerjasama dari seluruh pihak, baik dari pihak satker, pihak perpangan, dan KPPN itu sendiri. Mewakili satker, Polres Lombok Timur AKBP Haryanto menyampaikan, selain melakukan koordinasi dengan satker, dalam merealisasikan anggaran juga tetap mengacu pada aturan yang ada, di mana daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA sudah memiliki aturan yang jelas dalam penggunaannya. Yang jelas saya berjalan, yang terlihat yang hebat adalah menakbuah saya, bukan kemudiannya. Kalau saya cuma hanya melakukan komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi saja sama anggota, sama teman-teman yang satper-satper dan lainnya. Dan yang kemudian selanjutnya, saya ini modalnya hanya sesuai dengan aturan saja. Karena DIPA sudah jelas pertanggung jawabannya, penggunaannya juga jelas, tinggal kita ikuti saja, itu sudah terkirut, itu sudah sesuai dengan menurut saya. KPPN Selong sendiri saat ini memiliki 26 satuan kerja. Evaluasi dan pemantauan juga akan terus dilakukan KPPN Selong, guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan. Terima kasih.